Sumpah Pocong Yang terkenal di Indonesia Sumpah Pocong harus dilakukan dalam keadaan terbalut kain kafan atau dipocongi Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada Sumpah Pocong dengan mengenakan kain kafan seperti ini Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat Sumpah Pocong dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali Konsekuensinya apabila keterangan atau janjinya tidak benar Yang bersumpah diakini akan mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan Di dalam sistem pengadilan Indonesia Sumpah ini dikenal sebagai Sumpah Mimbar Dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata Walaupun bentuk Sumpah Pocong sendiri tidak diatur dalam peraturan hukum perdata Sumpah Pocong lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat Biasanya berupa perbutan harta warisan, hak-hak tanah, utang piutang, dan sebagainya Dalam suatu kasus perdata ada beberapa tingkatan bukti yang layak diajukan Pertama adalah bukti surat dan kedua adalah bukti saksi Ada kalanya kedua belah pihak sulit menyediakan bukti-bukti tersebut Misalnya soal warisan, turun temurunnya harta, atau utang piutang yang dilakukan antara almarhum orang tua kedua belah pihak Kalau kita runut kembali, Sumpah Pocong ini terbagi menjadi dua macam Yaitu Sumpah Supletoir dan Sumpah Desisoyer Sumpah Supletoir atau Sumpah Tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan Tetapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta Karenanya perlu ditambahkan Sumpah Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, Hakim akan memberikan Sumpah Desisoyer atau Sumpah Pemutus yang sifatnya tuntas menyelesaikan perkara Dengan menggunakan alat Sumpah Desisoyer, putusan Hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi Sumpah dan keberanian pengucap Sumpah Agar memperoleh kebenaran yang hakiki karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi Sumpah Maka Sumpah itu dikaitkan dengan Sumpah Pocong Sumpah Pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap Sumpah untuk tidak berdusta Di Indonesia sendiri, Sumpah Pocong sudah berlangsung sejak lama, bahkan turun-temurun Hingga sampai saat ini masih banyak orang yang menggunakan Sumpah Pocong sebagai alat untuk membuktikan kebenaran Dari data-data yang telah mbah sebutkan, kali ini mbah mau cerita tentang sejarah munculnya Sumpah Pocong di Nusantara Baik, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya Kisah ini berawal di kampung Tanjung Kampung itu cukup besar, masyarakatnya banyak Mungkin ada sekitar 100 kepala keluarga atau bisa jadi lebih Berbagai macam karakter manusia ada di kampung Tanjung Mata pencaharian warga di sana kebanyakan adalah bertami dan mengembala kambing Namun, sebagian dari mereka juga ada yang berdagang keliling Biasanya barang yang didagangkan itu seperti hasil kerajinan tangan Kalau orang Sunda biasa menyebutnya Boboko, Nyiru, dan lain sebagainya Mereka akan memikul barang dagangannya keliling kampung atau bahkan ke kampung tetangga Nah, di kampung Tanjung itu ada seorang juragan yang sangat kaya raya Nama juragan itu adalah Kang Mas Parta Bisa dibilang dia adalah orang paling kaya di kampung Tanjung Tanahnya luas, kebunnya juga banyak, hewan ternaknya juga banyak Bahkan, Kang Mas Parta ini tidak ingat betul berapa jumlah hewan ternak yang ia punya Karena Kang Mas Parta punya banyak sekali karyawan yang bekerja padanya Mereka tersebar di perkebunan karet, menjadi pengembala kambing, pengembala kerbau, dan lain sebagainya Kang Mas Parta punya istri yang amat cantik dengan tubuh yang gemulai Nama istrinya Kang Mas Parta adalah Nyi Mas Denok Dia sangat cantik, kulitnya putih, rambutnya tergerai panjang, tubuhnya tinggi semampai Nyi Mas Denok sangat mencintai Kang Mas Parta Mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan yang juga cantik Mewarisi kecantikan ibunya Nama anak itu adalah Melati Kini umurnya menginjak 20 tahunan Mereka hidup berkecukupan dan sangat bahagia Rumah Kang Mas Parta paling megah di kampung tersebut Tidak ada yang menandingi rumah lelaki itu Halamannya luas, kebunnya indah Banyak gak jeboh di halaman rumahnya Sementara itu di belakang rumah ada kolam ikan Yang sangat indah dan juga saung-saung bungil Disanalah Kang Mas Parta menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan keluarga Baik, mari kita lupakan dulu tentang kekayaan dan kebahagiaan keluarga Kang Mas Parta Bah akan ajak kalian semua ke sisi barat kampung Tanjung Tepatnya di pinggiran kampung Perbatasan antara hutan dan kampung Tanjung Nah di perbatasan itu ada sebuah rumah gubuk Rumahnya sangat memprihatinkan Modelnya memang bukan rumah panggung Tapi rumah gubuk biasa Biliknya sudah lapuk Bolong sana sini Atapnya terbuat dari rumbia Bahkan tiang-tiang rumah itu sudah tampak rapuh di grogoti rayap Bangunan rumahnya juga tidak presisi Agak miring ke kanan Seperti mau roboh Nah di dalam rumah itu hiduplah keluarga yang sangat miskin Nasibnya sangat memprihatinkan Mereka adalah keluarga Sayuti Ya Pak Sayuti sudah tinggal di rumah itu bersama istri dan seorang anaknya Selama bertahun-tahun Pekerjaan Sayuti tukang manjat pohon Biasanya ada warga yang menyuruhnya untuk memanjat pohon kelapa Nah kalau musim hajat Sayuti pasti sibuk Karena banyak orang yang menyuruhnya untuk memanjat pohon kelapa Sementara itu upahnya tidak seberapa Makanya Sayuti hidup sangat miskin Sebenarnya Sayuti sudah berkali-kali kerja dengan Kang Mas Parta Tapi Sayuti tidak betah Karena Kang Mas Parta ini terlalu galak Dia sering memarahi pegawai Bahkan kalau marah Kata-kata binatang keluar dari mulutnya Kang Mas Parta Sayuti pun sakit hati karena pernah dimarahi oleh Kang Mas Parta Kemudian dia tidak mau bekerja lagi dengan orang kayak itu Walaupun Sayuti hidup miskin Tapi dia sangat taat beribadah Sayuti rajin sekali ngaji ke masjid bahkan azan Setiap maghrib pasti Sayuti yang azan Sementara kalau siang digantikan oleh anak-anak atau pemuda lainnya Karena Sayuti sibuk mencari nafkah Warga kagum dengan ketaatannya beragama Hingga pada suatu malam Sayuti mengalami mimpi buruk yang sangat aneh Mimpi itu bisa dibilang sebuah petunjuk Dalam mimpinya Sayuti melihat seorang kakek tua Yang rambutnya sudah putih semua Kakek itu tidak mengenakan alas kaki Dia mengenakan baju hitam dan celana hitam Dia berjalan perlahan mendekati Sayuti Nah di dalam mimpinya itu Sayuti mendengar ucapan si kakek dengan sangat jelas Begini kata kakek itu Nah kalau kau mau hidup bahagia Kaya raya Maka kuasai ilmu batara karang Begitu kata si kakek Sayuti pun kaget ilmu batara karang Sayuti pernah mendengar ilmu itu Tentunya batara karang adalah ilmu kejawaraan Yang bisa membuat tubuh kebal Tapi apa mungkin dia bisa menguasainya Nah pada awalnya Sayuti tidak mau mempercayai ucapan si kakek Namun di malam-malam berikutnya Kakek misterius itu mendatangi kembali Sayuti Kakek itu tetap memaksa Sayuti untuk menguasai ilmu batara karang Bahkan dalam mimpi tersebut Kakek itu menyesatkan Sayuti Dalam kata lain Si kakek mengajari tata cara ibadah yang sesat pada Sayuti Dan ketika Sayuti terbangun dari mimpinya Dia tidak langsung terpengaruh oleh mimpinya itu Sayuti masih tidak peduli pada kakek yang datang ke dalam mimpinya Kemudian di malam berikutnya Kakek itu muncul kembali Sangat aneh Kalau satu kali atau dua kali ya biasa Tapi ini si kakek muncul sampai tiga kali Bisa jadi merupakan sebuah pertanda Di dalam mimpinya yang ketiga itu Si kakek tetap membujuk Sayuti untuk menguasai ajian batara karang Percaya sama kakek Kalau kau menguasainya kau pasti kaya raya Dan tidak akan hidup susah Dan satu lagi yang paling penting Tidak akan ada yang berani macam-macam pada kau dan keluarga Kata si kakek Sayuti pun terbangun Ia termenung di pinggir hanjangnya Dengan nafas Dia sholat maghrib di masjid Tapi lima rokaat Semua warga kaget saat melihat Sayuti Sholat lima rokaat Pada awalnya warga tidak menggubris Dan semakin hari Sholatnya Sayuti ini semakin aneh Dalam kondisi ruku Dalam kondisi ruku Sayuti menggoyang-goyangkan kepalanya Dan juga dadanya Gerakan itu yang disarankan oleh si kakek dalam mimpinya Jelas aja masyarakat kaget Lalu masyarakat mulai geger Karena Sayuti menganut aliran sesat Mereka pun mengobrak-ngabrik Sayuti Bahkan rumahnya dibakar Sayuti dan keluarganya diusir Dari kampung tersebut Saat itu istri Sayuti tidak tahan Dan dia pun minta cerai Sayuti menceraikan istrinya Kemudian istrinya itu pergi begitu saja Membawa anak Sayuti satu-satunya Karena sudah diusir dari perkampungan Sayuti pun pergi ke tengah hutan Untuk mengembara Dia mempraktekan sendiri Ajaran-ajaran sesat Dalam mimpinya itu Di saat kelaparan Sayuti diam-diam mendatangi kampung Tanjung Tepatnya di malam hari Dia mencuri hewan peliharaannya warga Seperti bebek atau ayam Hewan itu ia bawa ke tengah hutan Lalu disembelih dan dipanggang Kegiatan itu dilakukan Sayuti selama berhari-hari Hingga akhirnya Nasib Naas menimpah Sayuti Dia ketahuan oleh warga Kemudian warga pun mengaraknya ke tengah kampung Lalu mengikat kaki dan tangannya Sayuti Sayuti dipukuli sampai pingsan Warga pun menggotongnya ke tengah hutan Kemudian tubuh Sayuti dilempar dari atas tebing itu Warga kesal pada perilaku Sayuti yang aneh Penganut aliran sesat Dan juga tukang maling ternak Nah sekarang kampung kita aman Kata salah satu warga Dia puas setelah membuang Sayuti dari atas tebing Warga yakin Sayuti pasti tewas Namun yang terjadi malah sebaliknya Sayuti masih bernapas Walaupun tubuhnya terluka Ada bercak darah di keningnya Sayuti masih hidup Beberapa jam kemudian Sayuti siuman Tubuhnya lemas Tapi dia berusaha melepaskan ikatan tali Di tangannya Perlahan dan dengan tekun Sayuti menggesek-gesekkan tali itu Pada sebuah batu yang lancip Sehingga tali tersebut putus Sayuti pun bebas Sayuti pun segera melepaskan tali yang mengikat kakinya Setelah semua tali itu lepas Perlahan Sayuti pun bangkit Tubuhnya kurus sekali Dia mendongak ke langit Ternyata Sayuti ada di lembah Di lembah itu ada sebuah goa Goanya sangat menakutkan Kalau dilihat dari luar Goa itu tampak gelap Segera Sayuti mendekati goa itu Dengan tertatih-tati Dia berdiri di mulut goa Dan sesaat kemudian Terdengar suara petir dari kejauhan Sepertinya hujan lebat akan segera turun Sayuti pun memaksakan diri Untuk masuk ke dalam goa tersebut Dan saat ia masuk Terdengar bunyi cericit Koloni kelalawar Yang keluar dari dalam goa Kelalawar itu terbang begitu saja Mereka kaget saat didatangi Oleh Sayuti Di dalam goa itulah Sayuti mempraktekan Sedikit demi sedikit Amalan yang diberikan si kakek dalam mimpi Anehnya kakek misterius itu Terus datang ke mimpinya Sayuti Memberikan ajaran-ajaran yang sesat Demi menguasai ajian batara karang Kini Sayuti bahkan tidak pernah sholat Tidak pernah ibadah pada gusti Allah Tapi dia mengamalkan amalan yang sangat sesat Yaitu bertapa di dalam goa tersebut Sehari-hari ia hanya duduk sila di sana Apapun yang melintas di hadapannya Pasti Sayuti makan Entah itu ular Karena jengking Dan lain sebagainya Sangat menjijikan Sayuti sudah tidak berwujud seperti manusia Wajahnya kumal sekali Rambutnya gondrong Tubuhnya kurus tinggal tulang dan kulit Tapi dia tetap bertapa Demi menguasai ajian batara karang Dan di malam ke-30 Sayuti melihat sosok kakek itu Berdiri di hadapannya Sangat mengerikan Kakek itu muncul Dikawal oleh dua makhluk halus Makhluk halus tersebut Bertubuh tinggi dan besar Kulitnya hitam Bulunya juga hitam Kedua matanya merah menyala Kukunya sangat tajam Bahkan kedua makhluk itu Punya taring yang sangat mengerikan Sayuti tidak kaget Sayuti kaget sekali Tapi dia terharu Karena bisa melihat sosok kakek misterius Yang selalu hadir dalam mimpinya itu Tolong izinkan aku Untuk menguasai ajian batara karang Aku sudah tidak mau hidup susah Kata Sayuti Si kakek itu pun menjawab Nah kau sudah menjalani Hampir semua tahapan Untuk menguasai ajian batara karang Tapi ada satu lagi syaratnya Kalau kau benar-benar Mau ajian batara karang Maka kau harus minum Darah gadis yang lahir Di malam Jumat Kliwon Sayuti termenung Tatapannya kosong Dia bingung Dimana dia bisa mendapatkan Darah gadis itu Dimana aku bisa mendapatkannya kek Tanya Sayuti Di kampung Tanjung Ada seorang gadis Yang bernama Melati Kau harus membunuhnya Dan meminum darahnya Kata kakek tersebut Sayuti tidak berkata apa-apa Kemudian si kakek itu pun menghilang Beserta makhluk Beserta kedua makhluknya Hujan pun turun kembali Dengan sangat deras Malam itu Sayuti keluar dari goa Tubuhnya benar-benar Tinggal kulit dan tulang Kumis dan berewok tubuh Acak-acakan Dia mendonga ke langit Dia mendonga ke langit Sambil menadahkan mulutnya Karena Sayuti ini sangat haus Malam itu Dia mandi air hujan Kesokan paginya Sayuti mulai meninggalkan goa tersebut Sengaja Sayuti tidak mencukur Kumis dan jenggotnya Agar tidak dikenali Oleh warga Tanjung Karena Kalau sampai warga Tanjung tahu Maka Sayuti pasti dihabisi Setelah mencari tahu Siapa itu Melati Sayuti baru ingat Ternyata Melati adalah Anak tunggalnya Kang Mas Parta Kebetulan sekali Sayuti sangat dendam Pada Kang Mas Parta Karena dulu Dia pernah dimarahi Habis-habisan Oleh Kang Mas Parta Sayuti pun menyusun strategi Untuk masuk ke dalam lingkungan Rumahnya Kang Mas Parta Kebetulan saat itu Kang Mas Parta Sedang butuh tukang kebun Sayuti kemudian Menawarkan diri Untuk menjadi tukang kebun Nah Kang Mas Parta Tidak mengenali Sosok wajah Sayuti Dia pun menerima Sayuti Begitu saja Sebagai tukang kebun Tentu Tukang kebunnya Bukan hanya Sayuti saja Ada dua orang di sana Karena Kebun di halaman rumah Kang Mas Parta Sangat luas Sehingga Kalau dikerjakan oleh satu orang Tidak akan mampu Setiap hari Sayuti kerja memotongi rumput Dan juga Menata bunga-bunga Yang ada di halaman rumahnya Kang Mas Parta Hingga suatu sore Akhirnya Sayuti melihat Sosok melati yang sangat cantik Dengan tubuh yang gemulai Sayuti tidak kuat Melihat kecantikan melati Dia mencari cara Agar bisa menghabisi wanita itu Sayuti tahu betul Posisi kamarnya melati Nanti malam Dia akan mencongkel jendelanya melati Lalu masuk ke dalam kamar gadis itu Singkat cerita Malam pun tiba Sayuti mengendap-endap Ke kamarnya melati Dia benar-benar mencongkel jendela kamarnya melati Seketika saja Jendela itu terbuka Sayuti masuk Lalu langsung menghabisi wanita itu Bahkan tanpa suara Sama sekali Entah apa yang dilakukan Sayuti Di pagi hari Istrinya Kang Mas Parta menjerit Saat melihat melati terkapar Tak bernyawa di atas ranjangnya Ada luka serius Di bagian lehernya melati Bercak darah tercecer di mana-mana Bahkan Darah itu Melumuri tubuh melati Kang Mas Parta Ngamuk Dia pun mengumpulkan seluruh pegawainya Kang Mas Parta Langsung mengumpulkan orang-orang yang bekerja untuknya Terutama Para tukang kebun Sayuti juga ikut kumpul Di depan rumah Kang Mas Parta Tak ada satupun dari mereka yang mengaku Malah salah satu tukang kebun itu Berpendapat Bahwa Anaknya Ki Parta ini Dimangsa hewan buas Tapi tidak mungkin Karena Hewan buas tidak dapat masuk Ke halaman rumahnya Kang Mas Parta Karena tidak ada satu orang pun yang mau mengaku Akhirnya Kang Mas Parta Memanggil seorang Kiai Nah Kiai itu menyarankan Agar Kang Mas Parta Menggelar sumpah balai Kang Mas Parta pun setuju Para pekerja itu dibaringkan di halaman rumahnya Kang Mas Parta Agar sumpah itu sakral Para pekerja tersebut Diselimuti sebuah kain berwarna putih Ya itu adalah kain kafan Kemudian mereka semua dituntun untuk mengucapkan sumpah Sementara itu Sang Kiai Mendekatkan Al-Quran Pada kepala mereka Dan saat mereka bersumpah Bahwa tidak membunuh Melati Dan di waktu yang sama Terdengar petir yang menggelegar di langit Padahal Langit tidak mendung Ataupun hujan gerimis Langit tampak cerah saja Tapi kenapa Ada petir yang menggelegar Setelah mereka semua disumpah Tak butuh waktu lama Saat itu juga Sayuti Langsung lumpuh total Dia tidak bisa bangkit lagi Tubuhnya sangat lemas Dia tidak bisa menggerakkan kedua kaki dan tangannya Kang Mas Parta Dan Sang Kiai pun kaget melihat kejadian itu Mereka berdua yakin Kalau tukang kebun itulah Yang telah menghabisi nyawa Melati Sayuti pun dikurung dalam kerangkeng selama berhari-hari Dia bahkan dipaksa untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya Walaupun tubuhnya lumpuh Tapi dia masih bisa melihat Mendengar Dan berbicara Walaupun kata-katanya itu terpatah-patah Sayuti pun menceritakan kisahnya Dari awal sampai akhir Dia bahkan mengaku Kalau dia sedang menyamar Demi meminum darah Melati Identitas asli Sayuti pun terbongkar oleh warga Saat itulah Warga semakin ngamuk saja Mereka menghajar Sayuti habis-habisan Sampai lelaki itu tewas Terima kasih sudah menyimak cerita mbah Tunggu cerita-cerita lainnya ya Tetap sehat Dan Salam Merending Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya